Setelah lebih dari sebulan dilantik, DPRD Jember akan secara resmi menetapkan 4 orang sebagai pimpinan definitif yang terdiri atas 1 orang ketua, serta 3 orang wakil ketua. Prosesi penetapan pimpinan definitif DPRD Jember rencananya akan digelar dalam rapat paripurna pelantikan di Gedung Dewan Rabu pagi esok. Kepastian ini usai turunnya surat keputusan mendagri yang telah menetapkan 4 orang sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Jember periode 2024-2029. Ahmad Halim, pimpinan sementara DPRD Jember mengatakan pihaknya juga akan langsung menggelar rapat paripurna penetapan alat kelengkapan Dewan sesaat setelah penetapan pimpinan definitif. Alat kelengkapan Dewan sendiri terdiri atas Komisi A sampai dengan D, serta Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, serta Badan Kehormatan DPRD Jember. Itu langsung sudah menggelar Badan Musyawarah? Ya, Pasca hari Rabu artinya alat kelengkapan Dewan sudah terbentuk semua, baik itu BAN Musyawarah, Badan Anggaran, maupun Komisi. Sehingga ketika ada pendelegasian, maka alat kelengkapan Dewan akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, dapat dipastikan fungsi-fungsi legislatif yang masih kosong selama lebih dari sebulan terakhir dapat dijalankan dalam Roda Pemerintahan Kabupaten Jember mulai Rabu 9 Oktober 2024.